assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya neneng tong repot nah di video kali ini saya akan membuat yang lagi viral ya cromboloni ya dari kulit pastri ini saya buat dari kulit pastri berlayer banget dan enak banget teman-teman kita akan coba hmm ini renyah enak, garing banget ya hmm coklatnya lumer banget teman-teman oke teman-teman tau bagaimana cara buatnya dan apa saja bahannya, simak terus videonya sampai selesai oke teman-teman langsung ke bahannya saja disini saya pakai kulit pastri ya disini saya pakai 3 lembar ya ini mudah banget dan simple banget teman-teman ya kita akan potong nah seperti ini teman-teman kita pakai 3 lapis atau 3 lembar ya kita pipikan tempelkan biar tidak mudah copot ya nah seperti ini teman-teman ini simple langsung langsung tekan-tekan aja seperti ini tempelin langsung kita potong biar sama merata kita akan ukur menggunakan penggaris ya seperti ini biar sama seperti ini ya teman-teman lakukan semuanya sampai selesai nah ini sudah selesai kita potong lalu kita gulung ini simple banget teman-teman kita gulung seperti ini nah hasilnya seperti ini kita lem menggunakan air ujungnya biar tidak mudah copot kita gulung kembali nah seperti ini dan lakukan semuanya sampai selesai nah seperti ini ini semuanya sudah selesai sengaja saya buatnya sedikit nah ini saya tadi karena tidak ada cetakan ini cuma ada dua biji lalu kita bikin aja seperti ini menggunakan apa namanya kertas aluminium foil ya nah seperti ini dan bawahnya kita kasih kertas atau kertas karton ya lalu kita lapisi dengan aluminium foil kita tutup kita tutup seperti ini kita akan istirahatkan sebentar atau selama satu jam oh ya teman-teman nah ini sudah satu jam kita istirahatkan lalu kita akan siap oven nah untuk suhu panasnya disini saya pakai 200 derajat ya suhu panasnya api atas bawah kecepatannya 30 menit saja nah ini sudah mateng ya sudah saya keluarkan dari oven hasilnya seperti ini ya lalu kita akan keluarkan juga ini sudah mulai dingin kita akan keluarkan dari cetakan nah seperti ini hasilnya teman-teman lalu kita akan isi kita akan tusuk ya kita akan bolongi tengahnya kita akan masukkan coklat ya atau selai apa aja ya disesuaikan selera teman-teman kita tusuk seperti ini teman-teman nah seperti ini lalu kita akan masukkan selai saya pakai selai coklat seperti ini kita masukkan nah hasilnya seperti ini coklatnya lumer banget maaf teman-teman lalu kita toppingnya dengan coklat nah dan lakukan semuanya sampai selesai ya selamat menikmati nah ini ini sudah selesai seperti ini hasilnya kita akan coba teman-teman ya ini enak enak banget renyah banget garing ya dan dalamnya lembut nah seperti ini teman-teman hmm 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 enak banget teman-teman garing manis gurih ya seperti ini enak banget teman-teman teman-teman boleh coba di rumah karena buatnya mudah banget dan simple banget hmm oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di neneng tong repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuh 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 Terima kasih.